Jangan lupa subscribe di youtube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya Pemirsa sebekan menjelang Hari Raih Idul Fitri, Arus Mudik sudah mulai terjadi di beberapa wilayah Indonesia Lalu seperti apa situasi Arus Mudik di Semarang? Dan di Semarang, untuk informasi lengkapnya kita bergabung dengan rekan kami Gali Saputra langsung dari Terminal Mangkal Semarang Selamat pagi Gali, seperti apa kondisi di sana saat ini? Selamat pagi Baik, terkait Arus Mudik di Semarang, Jawa Tengah atau lebih tepatnya di Terminal Mangkang Hingga saat ini masih terpantau sepi Karena berdasarkan data yang kami peroleh dari pihak terminal Peningkatan penumpang hingga hari ini masih dalam presentase yang cukup sedikit Yaitu 2 hingga 3 persen Nah biasanya penumpang ini tidak datang pada pagi hari Akan tetapi pada malam hari sekitar pukul 9 hingga 11 Dan di saat itu rata-rata penumpang yang datang mencapai 1000 hingga 1200 pemudik Nah mereka ini puncak kedatangannya diperkirakan pada tanggal 26 hingga 28 April Karena pada saat itu program mudik gratis dari beberapa instansi sudah dimulai Dan diperkirakan jumlahnya mencapai 15 ribu pemudik Akan tetapi jumlah itu belum termasuk dari penumpang atau pemudik yang berasal dari program mudik gratis di beberapa instansi lainnya Maupun penumpang yang menaiki bis umum atau membayar secara pribadi Nah kebanyakan para penumpang tersebut nantinya ketika sampai di Terminal Mangkang Semarang Akan transit atau berganti bis menuju beberapa kota yang lainnya Seperti Kudus, Jepara, Demak dan lain-lain Dan diperkirakan sebagian besar akan menuju Solo dan Wonogiri Seperti itu Ya lalu Gali bisa Anda jelaskan juga bagaimana kesiapan Terminal Mangkang Dalam menghadapi arus mudik lebaran tahun 2022 ini Gali? Ya terkait kesiapan Terminal Mangkang sendiri Hingga saat ini sudah berdiri beberapa pos untuk sebagai aduan para pemudik Jika nantinya ada hal-hal yang tidak diingat terjadi selama perjalanan pulang ke kampung halaman Selain itu pihak Terminal hingga saat ini sudah menyiapkan beberapa tempat untuk vaksin gratis Kemudian ada untuk screening tes COVID-19 gratis yang semuanya dikerjakan bersama beberapa instansi Seperti Dinas Kesehatan dan pihak Kodim setempat Nah dari situ mereka nantinya jika ada salah satu penumpang yang kedapatan Positif COVID-19 langsung akan ditangani Karena akan ada ambulan yang standby Sehingga nanti orang yang diduga positif COVID-19 akan langsung dievakuasi Nah selain itu pihak Terminal juga menghimbau nantinya para pemudik ini Bisa naik dan turun di Terminal Manggang Karena saat ini Terminal Manggang juga sedang menyosialisasikan masalah Terminal Bayangan Yang jika digunakan pada saat Arus Mudik tahun ini Nantinya akan terjadi kemacetan atau penumpukan di Terminal-Terminal Bayangan tersebut Sekian dari Semarang, Jawa Tengah Baik kita akan beralih ke Zevanya di Surabaya, Jawa Timur Zevanya seperti apa prediksi puncak Arus Mudik di tempat saat ini berada? Iya Gema untuk Terminal Purabaya Sidoarjo Ini pihak Terminal memprediksi puncak Arus Mudik di Terminal Purabaya Sidoarjo Akan terjadi pada H-3 jelang Hari Raya Lebaran Atau sekitar tanggal 29 April sampai tanggal 11 Mei 2022 Menghadapi puncak Arus Mudik tersebut Pihak Terminal menyiapkan sebanyak 400 unit bus Untuk angkutan antar kota, antar provinsi Dengan tujuan favorit yaitu ke Solo dan juga ke Yogyakarta Sementara untuk angkutan antar kota dalam provinsi Ini pihak Terminal menyiapkan sebanyak 3000 unit bus Dan jumlahnya ini memang jauh lebih banyak Jika dibandingkan dengan angkutan antar kota, antar provinsi Karena bagi para pemudik yang menggunakan moda transportasi bus Ini memang cenderung lebih banyak untuk angkutan antar kota Di dalam provinsi Jawa Timur Seperti ke Trenggalek, Tulung Agung dan juga ke Kediri Dan untuk saat ini memang dari pantauan kami Untuk Terminal Purabaya Sidoarjo Ini masih belum ada peningkatan penumpang secara signifikan Dengan estimasi jumlah penumpang setiap harinya Di kisaran 3000-an penumpang Namun pada puncak arus mudik nanti Ini diprediksikan akan terjadi lonjakan penumpang sekitar 50% Dan nantinya jumlah penumpang ini naik 50% Dibandingkan dengan hari biasanya Kemak Ya Zifanya lalu bagaimana dengan penerapan protokol kesehatan Di Terminal Purabaya Baik di terminalnya maupun juga untuk para calon penumpang Ya Sarah untuk penerapan protokol kesehatan sendiri Memang dari pihak Terminal Purabaya Sidoarjo Terus mengingatkan kepada para penumpang Baik itu yang berada di ruang tunggu Maupun yang sudah berada di atas bus Untuk selalu disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan Sementara untuk syarat perjalanan Ini juga pihak Terminal juga selalu berkoordinasi Dengan pihak operator bus Untuk selalu mematuhi syarat perjalanan Sesuai dengan ketentuan dari Satgas Penanganan COVID-19 Yang tertuang dalam Surat Edara No. 16 Tahun 2022 Tentang ketentuan perjalanan orang dalam negeri Dimana bagi para calon penumpang Yang sudah divaksin dosis ketiga atau booster Ini tidak perlu lagi menyertakan Hasil tes negatif PCR Ataupun antigen Begitupun juga bagi anak yang berusia 6-17 tahun Yang sudah mendapatkan vaksin dosis kedua Ini tidak perlu juga untuk menyertakan Hasil tes negatif maupun PCR Mereka dapat langsung melanjutkan perjalanan mereka Demikian Gemma dan Sarah Kembali ke Anda di studio Baik terima kasih laporan Anda Zevanya Sarah langsung dari Surabaya, Jawa Timur Dan sebelumnya ada Galisa Putra dari Semarang, Jawa Tengah Terima kasih teman-teman Selamat kembali bertugas Terima kasih teman-teman